Halo, Bedikers! Nama Presiden keempat Republik Indonesia, K.I. Haji Abdurrahman Wahid, akan terus dikenang sepanjang masa. Bagaimana tidak? Hampir 12 tahun sudah beliau berpulang, sosoknya masih terus diperbinjakan banyak orang. Salah satunya tentang berbagi ucapannya yang ajaib dan menjadi kenyataan. Lantas apa saja ucapan yang pernah disampaikan Gus Dur itu? Mari kita bongkar. Ucapan pertama dari Gus Dur yang jadi nyata terjadi pada perilatan piala dunia tahun 1998. Ketika itu, laga pembuka grup A mempertemukan Brazil versus Scotlandia di State de France 10 Juli 1998. Gus Dur memprediksi hasil pertandingan akan dibenarkan oleh Brazil dengan skor 21. Benar saja. Goal dari tim Samba dihasilkan oleh Cesar Sampaio di menit 5 dan Tomboy di menit 7-4. Satu-satunya gol dari Scotlandia dihasilkan oleh John Collins di menit 3-8. Skor pun berakhir 21 untuk kemenangan Brazil sesuai prediksi. Braik lahiran 7 September 1940 ini memang gemar menulis tentang sepak bola. Sejumlah tulisannya tentang analisis bola bahkan beberapa kali dimuat di media cetak ternama. Seperti tulisannya di Koran Kompas tentang piala dunia tahun 1990 dengan judul Piala Dunia Ekskapisme Berskala Raksasa. Jadi tidak heran dong kalau skornya tepat? Soalnya beliau emang mahir banget analisis pertandingan. Selain sepak bola, hal lain yang pernah di ucapkan yakni soal ia akan menjadi presiden. Kesa ini diungkapkan seseorang yang dekat dengan kusdur bernama Mursalin. Kala itu, pria yang getol dengan slogan gitu aja kok repot menjabat ketua organisasi forum demokrasi disingkat Fordem kira-kira sekitar pertengahan tahun 1990. Organisasi ini lantas mengadakan rapat sekaligus ada niat menuntut kusdur mundur dari jabatan kedua. Hal ini karena kesibukannya mengurus partai PKB hingga lupa akan tugasnya sebagai ketua Fordem. Saat kusdur berpidato dalam rapat seketika ia menyatakan mundur sebagai ketua. Lagi pula kemarin saya didatangi oleh Mbah Hashim yang memberitahu bahwa bulan Oktober ini saya akan jadi presiden. Jadi tidak bisa terus urus Fordem. Sebut kusdur yang ditiru Mursalin. Ajaibnya, kusdur benar-benar dilantik jadi presiden keempat Indonesia pada 22 Oktober 1999. Masih seputar presiden, kali ini tentang nama Soeharto dan Jokowi yang pernah diucapkan oleh Gusdur. Untuk Soeharto, mantan ketua umum PB Nahdlatul Ulama ini mengucapkan presiden kedua RI itu akan lenser. Ucapan ini disampaikan ke Haji Bukhari saat haul Gusdur keempat tahun 2013. Dimana 11 bulan sebelum Soeharto jatuh, Gusdur sudah lebih dulu mengungkapkan hal serupa. Pada akhirnya, presiden yang berkuasa 31 tahun ini lenser pada 1998. Sementara Jokowi, Gusdur mengucapkan kalau mantan gubernur DKI Jakarta ini, Klag akan jadi presiden. Ucapan ini disampaikan kalau Gusdur hadir di Solo. Jokowi Dodo, nama lengkapnya kala itu masih menjabat wali kota Solo. Namun sebelum pidato, Gusdur sempat mengobrol dengan Kei Haji Muslim Refai dan Jokowi. Salah satu obrolannya adalah siapapun yang dikendaki rakyat termasuk Pak Jokowi ini. Kalau dia jadi wali kota yang bagus, maka Klag juga bisa jadi presiden. Dan sekarang terbukti, pria kelahiran Surakarta 21 Juni 1961 ini pun menjadi presiden ketujuh. Berikutnya, ucapan Gusdur soal Kei Haji Said Aktil Siraj. Kala itu dilaksanakan muktamar ke-30 NU di pondok pesantren Lingkio Kediri. Kei Haji Said saat itu statusnya masih Ketua Panitia Pusat. Secara bersamaan, Gusdur hadir dalam muktamar itu. Dan Kei Haji Said menyampaikan hasrat untuk mencalonkan diri pada muktamar berikutnya. Gusdur pun melarangnya dengan alasan tak jelas. Sembari mengatakan, nanti sampean itu baru jadi Ketua Umum PBNU setelah umur 55 tahun. Ucapan dari Gusdur pun tak digubris dan tetap maju pada muktamar ke-31 NU. Kei Haji Said akhirnya kalah dari Kei Haji Hashimuzadi. Barulah pada muktamar ke-32 NU di Makassar, pria kelahiran Jawa Barat 3 Juli 1953 ini terpilih sebagai Ketua Umum PBNU di usia 56 tahun. Walaupun hanya meleset usia setahun, tapi setidaknya ucapan Gusdur benar adanya. Iya kan, Pidikus? Dan selanjutnya tentang ucapan Gusdur soal munculnya Ustaz Dedakan. Hal ini diceritakan oleh Kei Haji Said Akil Siraj, telah tampil di salah satu sesin televisi 2019 lalu. Dimana Gusdur saat itu masih sebagai Ketua PBNU. Ucapannya seperti ini, Nanti akan datang masa, ada orang bukan keturunan pesantren dipanggil Ustaz. Dan benar saja, di arah itu muncul Ustaz Dedakan yang ceramanya hanya berisi kebencian dan mengkafirkan orang lain. Kira-kira, ada yang tahukah Ustaz siapa yang dimaksud? Ada juga ucapan Gusdur tentang sosok yang akan jadi Kapolri di masa depan. Orang ini adalah Jenderal Sutarman. Kala itu, ia masih menjadi ajudan Gusdur yang menempel setiap saat. Otomatis, baik Gusdur dan Jenderal Sutarman tentunya mengobrol banyak hal. Salah satunya tentang Sutarman akan jadi Kapolri suatu saat nanti. Tapi sebelum itu, Sutarman lebih dulu mengemban berbagai cobatan Kapolda. Selain itu, Jenderal Polisi Bintang 4 kelahiran Sukoharjo 5 Oktober 1957 ini sempat menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal 2011 sampai 2013. Barulah, pada 23 Oktober 2013, ia ditunjuk oleh Presiden KNMRI, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai Kapolri ke-21. Ajian ya, memang ucapan beliau? Nah, kali ini, giliran Ahok yang diucapkan nantinya akan jadi gubernur di kemudian hari. Momen itu terjadi pada tahun 2007, lalu yang tertuang dalam buku karya Imam Ansori Soleh. Judul bukunya adalah Mata Batin Gusdur, cerita-cerita unik bersama Sangkiyai. Nah, dalam penggalan buku, tertulis bahwa Ahok saat itu gagal menjadi gubernur Provinsi Bangka Belitung. Hal ini karena terjadi gugatan yang berujung sengketa pilkada. Kasus ini pun sampai ke Mahkamah Agung. Walau suara yang diperoleh Ahok meraih kemenangan, tapi tetap saja ia gagal menjadi orang nomor satu di provinsi itu. Gusdur pun mendengar kasus ini dan mendukung Ahok. Presiden keempat RI ini lantas mendoakan Ahok, nantinya akan jadi gubernur suatu saat nanti. Dan ucapan ini benar-benar tepat setelah Ahok menggantikan Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta. Selain gubernur, Gusdur juga mengucapkan kalau Ahok akan jadi presiden di masa depan. Walaupun sebelum jadi presiden, tapi setidaknya Ahok sudah jadi gubernur. Benar gak pedikis? Dan saat masih menjadi presiden keempat, Gusdur pernah membubarkan Departemen Sosial karena syarat akan korupsi. Hal ini juga pernah disampaikan Gusdur, kalah tampil di salah satu acara televisi nasional. Tetapi statusnya sudah menjadi mantan presiden, yang menganggap Departemen ini memang mengayomi masyarakat, tapi korupsinya gede-gedean. Langkah yang diambil sang kiai memang ada benarnya juga. Sebab di masa sekarang, Departemen ini kembali diaktifkan kalau Megawati menjabat presiden. Malahan bukan lagi sebagai Departemen melainkan kementerian. Salah satu kasus ditubuh ke Mensos adalah adanya korupsi dari Mensos Juliari Peter Batubara. Dari kasus ini, pastinya kebenaran dari ucapan Gusdur sudah terjawab. Kali ini, giliran keinginan Gusdur soal front pemdela Islam atau EPI yang ingin dibubarkan. Hubungan ayah dari tiga anak ini dengan EPI memang sangat harmonis sejak awal tahun 2000-an. Sejak saat itu, ia sangat ingin membubarkan EPI, namun tak ada pihak yang mendengarkan keinginannya. Sampai akhirnya topat 30 Desember 2020, EPI dibubarkan tepat saat haul ke-11 Gusdur. Akhirnya, keinginan beliau terpenuhi. Siapa yang setuju sama beliau? Sebelum meninggal pada 30 Desember 2009, Gusdur memang sering mengucapkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Namun, belakangan ada juga nama Prabowo, yang diakini sempat disebut Gusdur. Yakni suatu saat, Ketua Umum Partai Gerindra ini akan menjadi presiden di masa depan. Hal ini diceritakan oleh Kehaji Said Akil Siraj pada 2014 lalu. Yang menirukan ucapan Gusdur soal Prabowo akan menjadi presiden di usia yang tak lagi muda. Namun kabarnya, politikus yang menjabat Menteri Pertahanan ini digadang-gadang sebagai calon kuat pada Pilpres 2024 nanti. Nah, kita tunggu saja. Apakah Prabowo atau bahkan Ahok nantinya benar-benar jadi presiden di masa yang akan datang? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!